Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairos dalam program berita Tri Brata 12 Berita hari ini pori berhasil menangkap 457 tersangka TPPO, 1476 korban berhasil diselamatkan Satuan Tugas Tidak Pidana Perdagangan Orang Baris Krimpori dan Polda Jajaran telah mengungkap ratusan kasus TPPO di seluruh wilayah Indonesia Berdasarkan data bulan Juni, Satgas TPPO Baris Krimpori dan Polda Jajaran telah menerima 385 laporan polisi TPPO per 17 Juni 2023 Kepala Biro Pendarangan Masyarakat BPC Humaspori, Bridjen Ahmad Ramadan mengatakan Dari 385 LP tersebut, sebanyak 457 tersangka telah ditangkap Ada pun jumlah korban yang berhasil diselamatkan yakni sebanyak 1.476 orang Ramadan merinci, ribuan korban yang diselamatkan terdiri dari perempuan dewasa sebanyak 605 orang dan perempuan anak 80 orang Kemudian korban laki-laki dewasa 766 orang dan laki-laki anak 25 orang Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadan menunturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau pekerja rumah tangga dengan 327 kasus Selanjutnya modus dijadikan pekerja sek komersial Ada 87 kasus Modus dijadikan anak buah kapal, 5 kasus Eksploitasi terhadap anak, 19 kasus Lebih lanjut, Ramadan mengatakan dari ratusan kasus yang diungkap Saat ini perkembangannya 75 kasus masuk tahap penyelidikan Kemudian 286 di tahap penyelidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 Dalam kesempatan ini, Ramadan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah terliur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur ternaga kerja ini resmi agar mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum Dari Jakarta, tim likutan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!